Politikus PDI Perjuangan yang juga sekretaris tim koordinatornya lawan pemenangan PDI Perjuangan Deddy Sitorus menuding ada bakal calon presiden yang gencar merekrut aktivis untuk menghapus noda. Secara menohok Deddy juga menilai ada sosok lainnya yang hanya pandai bicara tapi tidak bisa bekerja. Dedi begitu menyanjung ganjar tapi malah. Setelah menuding capres lainnya Deddy menyebut ada capres yang gencar merekrut aktivis sebagai deterjen untuk menghapus noda. Pun Deddy melempar bola panas lain dimana ada calon yang dianggap hanya pandai bicara tanpa bisa bekerja. Kenapa harus pilih ganjar? Tapi kalau bagi saya sederhana kok milihnya. Pertama tentu kita perlu orang yang punya rekam jejak yang tanpa noda. Betul? Silahkan lihat yang lain. Perlu ada nodanya apa enggak? Ada. Maka mereka butuh deterjen. Dia rekrut aktivis, dia rekrut macam-macam supaya nodanya hilang. Buat melondri. Ada satu jagonya cuma ngomong. Betul? Kalau ngomong kita bisa sampai tidur, ngalah-ngalahin obat tidur. Tapi disuruh kerja apa yang terjadi? Hancur. Nah ini yang paling semangat bukan milenial nih kolonial semua yang saya lihat semangat nih. Jadi jaringan milenial Nusantara ini ternyata luar biasa. Tidak membawa anak-anaknya saja, ibu bapaknya juga dibawa ini malam ini. Sebelumnya bakal calon presiden yang diusung koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Mendapatkan dukungan dari mantan aktivis 98 seperti Budiman Sujat Miko dan Immanuel Ebenezer. Lantas, mengapa elit PDI Perjuangan mengembuskan narasi sengit yang menyudutkan rival Ganjar Pranowo di tengah kontestasi politik? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa serangan politik dari satu kubu ke kubu lainnya menjelang pemilu presiden 2024 semakin tajam. Tim pemenangan Pilpres PDI Perjuangan Dedisi Torus menilai ada bakal capres yang merekrut aktivis dengan tujuan untuk menghapus noda sang bakal capres. Selain itu, Dedisi Torus pun juga mengatakan ada pula capres yang hanya jago ngomong doang tapi tidak bisa kerja. Bukankah ini ditujukan kepada capres Prabowo dan Anies Baswedan? Ini masih tanda tanya kami. Apakah ini sudah termasuk negatif kempen dan apa pula sebenarnya reaksi dari kedua kubu itu? Untuk pembahasannya sudah bergabung bersama saya. Saat ini ada politisi PDIP yang juga merupakan ketua Ganjarian Separtan, Mas Gunter Omli. Terima kasih banyak Mas Gunter Omli sudah hadir. Dan juga ada pendukung Anies Baswedan. Ada Bang Syaganda Nainggolan. Selamat sore. Serta Ketua Umum Prabowo Mania 08. Terima kasih banyak Bang Manuel Ebenezer. Selamat sore Mas Andro. Saya langsung ke Mas Gunrom. Mas Gunrom ini cukup keras, cukup lantang sekali dari Deddy Sitorus yang mengatakan ada capres yang kerjanya merekrut aktivis untuk menghapus noda. Ada pula capres yang dianggap pandai bicara tapi kalau kerja hancur bahasanya. Ini apakah PDIP takutkah lah sampai menuding berlebihan, menyanjung ganjar terlalu tinggi, Mas Gunrom? Enggak, enggak, enggak. Jadi ini kan ucapan Bang Deddy itu di rumah aspirasi. Yang datang juga rata-rata adalah pendukung dan relawan dari Ganjar Pranowo. Jadi biasa untuk memantapkan pilihan, maka tentu saja yang perlu didukung dengan alasan-alasan yang kuat adalah Ganjar Pranowo. Kemudian yang kedua adalah juga terkait dengan pentingnya melihat rekam jejak untuk memilih seorang pemimpin. Karena ini hal yang sangat sederhana, kita kalau mau kerja juga dilihat CV-nya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, rekam jejaknya harus dilihat. Atau juga anak milenial sekarang kalau mau cari pasangan, ada bilang, oh jangan sama dia, dia player, dia suka ghosting. Kenapa orang dibilang ghosting, dibilang orang player? Karena dia punya rekam jejak seperti itu. Nah sekarang kita mau memilih pemimpin. Disitulah kita bilang bahwa rekam jejak dalam memilih pemimpin itu jelas, sangat dibutuhkan. Ini juga terkait juga pendidikan politik bagi masyarakat. Jangan sampai salah pilih. Orang bisa saja dalam bidang kampanye ini selalu bicara yang manis-manis, yang baik-baik. Tapi bagaimana melihat kualitas seseorang? Lihatlah kepada rekam jejaknya. Apa yang dia sudah lakukan, bagaimana latar belakangnya, dan bagaimana orang mempersepsikannya, disitulah kelihatan kualitas seseorang. Tapi mencolok sekali Bang, kita tahu siapa capres yang rajin merekrut aktivis, bahkan aktivis tersebut bergabung secara sukarela untuk mendukung Prabowo Subianto Bang Nui. Apakah Anda merasa tersudutkan? Dianggap Noda Bang, dianggap deterjen untuk mencuci Noda, menghapus dosa lama dengan adanya aktivis di kubu Prabowo Subianto? Tanya saja si Deddy-nya, yang dia maksud siapa? Kalau kita kan aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi. Tadi persis saya ingin disampaikan untuk Romli, penting soal jejak rekam. Itu penting, bahkan Presiden juga menyampaikan, 2024 nanti jangan sampai salah memilih pemimpin. Jangan sampai nanti 2024 kita menghadapi tahun emas 2045, kita malah menjadi bangsa yang mundur. Dan ini, kita sebagai pendukung Pak Prabowo tidak pernah alergi dengan hal-hal itu. Kedua, kita lihat Pak Prabowo juga punya sikap dan ketegasan terkait dengan isu-isu korupsi dan kekerasan. Apalagi kemarin kita lihat di Semarang, dua minggu yang lalu ada kader Gerindra yang melakukan kekerasan terhadap PDIP, langsung dicopot, langsung dipecat. Begitu halnya juga isu soal ada calon anggota Dewan, DPR RI atau apa, pernah terlibat korupsi, langsung dihapus tuh namanya. Artinya Pak Prabowo itu bukan karakter pemimpin yang cuma ngomong doang. Itu udah teruji. Dua kejadian ini sebetulnya menurut saya itu penting. Dan itu sudah beliau lakukan dengan kongrit. Tidak bercanda penjadat dengan cuma ngomong doang atau lip service gitu lah. Jadi Anda tidak merasa Anda bagian dari aktivis yang pandai ngomong saja untuk mencuci noda-noda tersebut? Makanya saya nggak tahu jadi maksud Dedy itu siapa. Loh, si Aganda itu aktivis juga tuh. Aktivis 80-an. Pak Prabowo itu orang yang tidak punya kemampuan bicara yang bagus. Karena dia karakternya disampaikan berkali-kali bahwa saya ini bukan politisi. Saya ini bukan politisi dan saya nggak bisa mengungkapkan kata-kata atau merangkai sebuah kata. Jadi saya nggak tahu apa yang dimaksud Dedy. Bisa aja jangan-jangan yang disampaikan itu ke Ganjar. Karena Ganjar bagus sekali kalau penyampaian. Ya karena kita nggak tahu. Apalagi ya jujur di PDIP banyak teman-teman saya yang aktivis-aktivis. Makanya yang dituduh itu siapa? Dituduh Anies kah? Saya kah sebagai aktif 98? Atau Adena Pitupul teman saya juga? Karena aktifis semua tuh. Yang semuanya tiga-tiganya ingin mendukung salah satu setiga nih, tiga capres ini. Gitu loh. Salah satu kontestas, kontestan ini. Jadi menurutnya Prabowo tidak punya dosa di masa lalu sama sekali? Sampai detik ini. Tidak perlu dihapus dari Prabowo Subianto? Pertama itu. Kedua kita tegaskan. Kita tidak akan peralirgi soal isu-isu hal itu. Justru kita mau kalaupun itu terjadi, kita sama-sama sebagai kader bangsa, kader demokrasi, yuk kita perbaiki bersama. Karena kita tidak mau, ini untuk siapapun pemimpinnya pasca 2024. Nggak boleh namanya pemimpin itu punya jejak rekam yang tidak baik buat bangsa ini. Terkait korupsi, pelanggaran HAM, dan kekerasan. Kayak gitu lah kira-kira. Bang Syaganda selama ini kita tahu interpretasi terhadap capres yang pandai memainkan. Kosa kata retorika adalah Anies Baswedan. Apakah merasa dari kubu Anda, Bang Syaganda, yang disebutkan oleh Bang Deniz terus? Serangan itu kan kita lihat memang ditujukan kepada Prabowo dan Anies ya. Karena dua sisi ya. Tidak mention nama bang tapi bang? Iya, nggak mention nama. Tapi misalkan yang melakukan satu rekonsiliasi besar itu kan adalah antara Prabowo dan Budiman Sujat Miko. Itu kan udah diketahui publik. Dan saya sampai mati mungkin, saya adalah pengagum Budiman Sujat Miko. Ya walaupun saya pendukung Anies. Ya karena Budiman itu, ciri-ciri aktivis itu begini. Ciri-ciri aktivis itu dia punya pikiran, dia mengambil risiko atas pikirannya. Dan itu dilakukan oleh Budiman Sujat Miko dan teman-temannya PRD dulu. Jadi itu saya mengapresiasi kalau Prabowo berhasil berdamai masa lalu dengan Budiman. Menurut saya itu bukan sekedar pencitraan tapi adalah sebuah simbol adanya persatuan nasional yang penting. Yang kedua soal Anies, menurut saya terlalu dangkal dalam menganalisa. Saya lihat nggak tahu Pak Deddy ini ngerti data nggak? Ya karena data-data itu kan ada. Pertama antara Anies dan Ganjar. Yang satu rata-rata 80 triliun. Ya APBD-nya yang satu cuma sepertiganya. 24 triliun, 26 triliun. Bagaimana kita membandingkan satu, 81, 26. Yang kedua penyerapannya. Penyerapannya Anies rata-rata 83 persen. Ya Ganjar juga sama, oke sama-sama diserap. Tapi Ganjar itu lebih banyak untuk belanja pegawai. Sementara Anies belanja barang. Artinya kan lebih bagus Anies dong, dia belanja barang. Bukan belanja bayar gaji-gaji orang. Yang ketiga, misalkan soal penghargaan internasional. Anies dapat penghargaan ICT dan habitat dari WSIS. Jadi World Summit Information Society bersama PBB, United Nations. Ganjar dapat apa misalnya seperti itu? Yang keempat, Anies misalkan dia melakukan suatu orientasi. Jadi bukan hanya fisik, tapi orientasi. Misalnya gitu, membangun tanpa menggusur. Kalau Ganjar membangun, menggusur orang-orang miskin di wadas. Dan di pabrik semen, misalnya kayak gitu. Anies enggak? Dia berusaha di aquarium, di apa segala. Enggak ada yang digusur di wadas. Itu bukan saya ngomong, silahkan aja di Google ya. Enggak ada yang digusur di wadas, enggak ada. Enggak apa-apa, bukan. Yang ada di Jakarta Utara, itu ada yang digusur. Oh itu ada soljis nanti lagi, itu dari jaman. Enggak, saya hanya mengoreksi, jangan ada yang menggusur. Di wadas enggak ada yang digusur. Di wadas digusur itu fakta dari berita. Yang digusur apa di wadas itu? Orang-orang itu di wadas itu. Itu tanah-tanah kosong kok di wadas. Batu-batunya mau diambil. Enggak ada perkampungan di situ digusur. Jadi jangan membelokkan fakta. Jangan gitu, itu udah fakta sosial. Fakta mana? Ya fakta nanti kamu kita berdebat aja. Rumah mana yang digusur di sana perkampungan marah? Itu tanah rakyat itu, tanah rakyat itu mau dibuat tambang. Nah itu silahkan, ambil batunya. Bukan, jangan katakan bergusur. Mana ada perkampungan di situ digusur. Itu silahkan, kita berdebatkan silahkan. Itu kan fakta. Enggak, fakta ya jangan dipolak-balik. Fakta, fakta. Udahlah, di sana itu... Fakta versi yang mana nih? Yang versi Bang Asya Aganda atau versi Mas Gunrom? Iya, silahkan. Kalau saya kan melihat... Enggak ada penggusuran rumah, enggak ada di situ. Itu bukan penggusuran rumah, penggusuran rakyat. Ya, penggusuran rakyat itu bisa sekalian rumah, bisa juga rakyat. Itu soal penggusuran terjadi di wadas. Oke, kembali ke tadi ya. Penghargaan dan lain-lain. Jadi jangan membandingkan. Kalau Ganjar itu saran saya, bersaing aja sama Ridwan Kamil. Ya, karena sama-sama Ridwan Kamil itu 31 triliun APBD-nya. Ganjar 27. Maju aja untuk Gubernur DKI Ganjar. Belum level presiden. Itu aja dari saya. Mas Gunrom, singkat mas. Ya, kalau saya melihat. Pertama, kita enggak boleh memutarbalikkan fakta. Soal penggusuran adalah soal yang sangat sensitif di situ, kan. Karena kalau kita baca data dari LBH, di zaman Anis juga terjadi penggusuran. Itu bukan kata saya, tapi kata LBH Jakarta. Termasuk yang ada di Jakarta Utara. Silahkan buka datanya semua. Apa kata LBH? Penggusuran zaman Anis dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, kita bicara soal rekam jejak. Rekam jejak adalah ketika kita melihat seseorang, bagaimana dia tidak hanya bicara, tapi dia juga membangun. Apa rekam jejaknya di situ? Kita lihat Anis, saya warga Jakarta. Apa yang dilakukan? Semua resapan yang bikin kacau di mana-mana. Ya, tahun berapa di Jakarta? Kemudian juga, yang dilihat juga perkampungan-perkampungan juga. Saya tinggal di Jakarta dari tahun 81. Itu kita lihat saja. Saya itu melihat apa yang dilakukan oleh Anis ketika melihat Jakarta. Jadi enggak usah melihat bagaimana persoalan di sini, di situ. Enggak dong. Kalau kamu pernah ke Samselise di Perancis, di Paris, kalau kamu pernah. Kamu lihat sekarang Sudirman itu mirip Samselise. Sudirman itu sudah dibangun sih, zamannya Pak Jokowi. Ketika dia buat, inilah, itu bukan bicara fisik. Bicara nuansa. Anda untuk melihat Jakarta sekarang, janganlah 80-an. Yang saya lihat ada ketika zaman Anis. Itu hebatnya. Saya bisa bandingkan zaman Jokowi. Kemudian zaman Ahok, kemudian zaman Anis. Anis itu kemunduran dari sejak zamannya. Salah Anda. MRT zamannya Jokowi. Kalau kamu ke Sarina sekarang, lihat tuh jalan-jalan apa itu, itu seperti mirip Paris. Penebaran jalan sejak zaman Jokowi itu sudah ada. Waktu itu memang berantakan. Ketika MRT masih dibangun. Kalau Jokowi itu orang gusur, di rumpangnya digusur orang. Lihat, lihat. MRT ya siapa yang bangun? Anis apa Jokowi? Itu dua-dua dong. Kalau korasi. Karena kalau Jakarta itu sebagai pemilik darah. Lepui aja bahwa Jokowi yang membangun MRT, kemudian LRT. Di mana-mana. Iya itu. Anis sampai lakukan. Apa yang lakukan Anis? Jis. 80% hutang dari pemerintah pusat. Anis itu. Anis itu. Udah lah. Pokoknya Anis itu melakukan warganya senang. Bahagia infrastrukturnya. Benar Anda pendukungnya. Lihat aja kembali data yang objektif LBH. Terjadi pengusuran zaman Anis. Semua saling klaim Bapak-Bapak. Kita lanjutkan sesaat lagi. Data mana yang paling akurat, paling presisi. Hanya di kabar petang. Pemirsa taplah bersama kami. Melanjutkan tadi ke Bang Noel juga yang belum komentar sama sekali. Jadi Anda tidak merasa sama sekali bagian aktivis yang kerjaannya hanya jadi deterjen. Mencuci noda dari salah satu bakat salam presiden. Yang nyampeinnya aja tidak berbobot secara kualitas politik. Jadi saya mau ngomentarin orang yang tidak berbobot. Ngapain? Tapi itu tudingan personal Bang. Tudingan personal dari Bang Noel. Jangankan tudingan ke saya. Waktu saya ke Kaltara aja. Dia coba membuat narasi seakan-akan ada calak baru masuk Kaltara. Dia gelisah dengan narasi-narasi yang sebetulnya serangannya kepribadi. Tidak bicara tentang programmatik. Jadi menurut saya mulutnya Deddy Storrus ini lebih baik. Saya mendengar tong sampah bunyi daripada Deddy Storrus. Lebih berharga tong sampah. Dedi anggota Dewan nih, anggota Dewan nih. Sampaikan Deddy Storrus. Lebih berharga bunyinya tong sampah daripada suaranya Deddy Storrus. Bang Noel harus tetap beretika Bang. Itu tudingan cukup keras, cukup lantan. Karena kami sesungguhnya juga mengundang Bung Deddy Storrus pada petang hari ini. Tapi yang berkenan, yang bersangkutan punya agenda. Nggak akan berani berdebat dengan saya. Saya tunggu momen itu. Saya tunggu momen itu. Nanti lapor polisi lagi. Oh, laporin aja nggak apa-apa. Kita udah terbiasa kok di penjara. Tapi Mas Gundrum, artinya yang disampaikan oleh Deddy punya data? Ya, itu biasa menurut saya. Kita bicara soal kualitas rekam jejak. Sampaikan tadi, pentingnya menilai seseorang dari rekam jejak. Jadi, zaman kampanye, saya ulangi lagi. Zaman kampanye itu orang biasa berbulut manis. Mau janji itu gratis, ini gratis, dan sebagainya. Gratis, dan sebagainya. Lihat aja rekam jejaknya. Apakah selama dia memegang sebuah jabatan, kewenangan, pernah tidak melakukan program-program seperti itu? Nah, disitulah kita melihat, kalau hanya orang bermulut manis, tapi lihat rekam jejaknya nggak ada, ya. Nggak usah dipercaya. Apa yang salah dari rekam jejak Prabowo? Pak Prabowo itu luar biasa. Begini, salah satunya dia berani coba menyelamatkan 51 triliun anggaran di Kementerian Pertahanan. Itu anggaran itu mau dikorup, kemudian beliau laporkan ke Presiden. Pak, ini ternyata begini loh. Korup itu begini nih. Mereka bisa menaikkan anggaran-anggaran itu semuanya para pemain-pemain alutista. Nah, disitulah mulai dari situ kita lihat bahwa Pak Prabowo ini punya komitmen terhadap apa? Pemberantasan korupsi. Kedua, yang tadi saya sampaikan tadi, yang kasus Semarang. Ketika ada kekerasan, beliau langsung melakukan tindakan. Copot! Ketiga, persoalan caleg. Caleg katanya terindikasi pernah terlibat korupsi. Pernah dikom korupsi langsung dicoret dari pencalekan. Tidak ada noda sama sekali? Oh iya. Gini, kalau kita mau sampaikan apakah di Republik ini semua orang-orang yang hadir di Republik ini tidak punya dosa masa lalu? Pasti punya. Mau Ganjar kayak mau Anis kayak mau Prabowo. Tapi kan bukan di situ. Prabowo dosa masa lalu-nya apa? Saya nggak tahu kesalahan di masa lalu. Mungkin aja apa gitu. Anis juga punya. Ganjar juga punya. Nggak mungkin tidak. Tapi kan kita mau ke depan ini bukan mencari pemimpin yang hasil rekomendasi Tuhan, dapat mandat dari Tuhan. Tapi hasil dari mandat demokrasi. Ya penting tadi disampaikan jejak rekam dan sebagainya. Tinggal makanya kuatkan demokrasinya. Agar apa? Siapapun pemimpinnya mau dikontrol oleh rakyat. Tidak lagi namanya kembali ke era order baru. Beda pandangan tangkap habisi. Beda pandangan tangkap habisi. Dan saya melihatnya hari ini, maaf, pendukung Mas Ganjar hari ini kita lihat kemarin berapa hari yang lalu melakukan yang namanya berita-berita bohong begitu masif. Itu dilakukan oleh Afi Puraman. Kedua disampaikan juga oleh Rudi Eskamri. ketiga oleh yang namanya Adi Kurniawan atau siapa? Nanti siapa lagi? Nah, terlegitimasi itu sepertinya dapat sokongan sokongan dari aktor intelektual. Siapa aktor intelektualnya? Aktor intelektual itu yang terlibat kasus Harun Marsiku. Siapa tuh orangnya itu? Mas Gunrom, ditanggapi mas. Menurut saya jelas bahwa kalau itu terkait dengan hoax dan fitnah, silahkan laporkan ke polisi. Kita laporin. Tapi minta, harus tegas ya. Tindak tegas dan jangan tebang pilih. Ingat kasus Ratna Sarumpait. Penyebaran hoax 2019. Dia yang bikin, kemudian dia yang nyebarin. Prabowo juga nyebarin. Harusnya, ketika Ratna Sarumpait kena kasus penyebaran hoax, dalam undang-undang itu jelas bahwa tidak hanya orang yang membuat hoax, membuat fitnah, tapi orang yang menyebarkan. Karena itu Prabowo harusnya 2019 juga ditindak. Ingat 2019, ketika kasus Ratna Sarumpait yang minta tangkap Prabowo saya, yang melaporkan Prabowo itu saya, dan kawan-kawan saya. Betul. Tapi sekarang Anda bergabung dengan Prabowo Subianto. Karena kita melihat bahwa Prabowo menginginkan bangsa ini benar-benar bersatu. Kalau kembali ke kasus itu, rekonsiliasi. Harusnya Prabowo juga ditangkap. Dan itu terbukti, ketika Prabowo masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi, isu-isu Prabowo mau kudeta, lantas mau ngambil alia, apa order baru ribon, itu ternyata dibuktikan oleh Pak Prabowo tidak ada. Nah itulah pemimpin. Tapi saya yakin sekali, Pak Prabowo itu pemimpin yang lahir dari proses, bukan instan, atau katerolan. Iya, dia kan sedang mempromosikan calonnya, ya biasa lah. Namanya juga seorang pendukung. Saya mempromosikan calonnya, tapi itu fakta yang saya sampaikan. Itu berbasis data, bisa nge-tracking kok di media sosial. Jadi kembali ke Hock tadi, silahkan, silahkan laporkan. Tapi kubu Anda merasa dituding oleh Noel bahwa yang memainkan itu. Benar, benar. Kami tidak terlibat dengan penyebaran Hock dan fitnah seperti itu. Tapi temannya yang guntur yang terlibat. Kita tidak mau melakukan hal itu. Kami tidak mau. Buat apa itu? Kalau memang ada pendukung yang seperti itu, silahkan, tangkap dia. Karena tanggung jawabnya kepada dia. Dia sebagai pemimpin, dia minta maaf. Dan, ingat, harus juga penegakan hukum. Jangan tebang pilih, jangan kayak kasus Ratna Sarumpait 2019. Hanya Ratna yang ditangkap, tapi Prabowo yang menyebarkan juga tidak ditangkap. Harusnya Prabowo 2019 juga ditangkap. Karena menyebarkan Hock tentang penganian terhadap Ratna Sarumpait. Dan Pak Prabowo sudah minta maaf loh. Dan itu ditangkap oleh rakyat. Apapun, maaf itu tidak mengurangi tindakan pidana. Itu jelas. Mempertimbangkan, oke, di depan pengadilan, soal fonis, dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kita anti yang namanya Hock, kita anti yang namanya Fitnah. Kalau memang ada pendukung, yang ngaku pendukung Ganjar menyebarkan Hock dan Fitnah, Mas Ganjar selalu katakan, jangan menyebarkan. Kalau proses hukum, silahkan proses hukum. Kita tidak akan menyebarkan. Kita tidak akan menyebarkan. Harus ada tindakan dan juga jangan memperkeru. Sesaat lagi bahwa Bapak ditangkap hanya di kabar petang. Kita harus jeda terlebih dahulu, Pemirsa. Pemirsa semuanya merasa punya data, punya bukti bahwa kerja tidak hanya kata-kata Bang Syaganda. Buktinya mana Bang tadi? Tadi saling tuding dengan Mas Gunrom. Yang satu merasa tidak efek-efek. Juga. Makanya saya itu kan tadi waktu untung Bung Noel tadi sudah bilang itu tong sampah. Ya kan? Sebenarnya kalau kita lihat data terakhir, boleh lihat di CNBC Research ya, itu kan Anies itu mencapai 140 triliun investasi yang masuk ke Jakarta. Ketika Ganjar masuk 60 triliun. Boleh digugling sekarang, kalau tidak saya ini. 59 sebenarnya Ganjar. 59 triliun. Turun dari 59,3 triliun. Turun jadi 59 triliun. Investasi asing yang masuk ke Jakarta selama Anies itu 40 miliar dolar. Ganjar itu cuma 20-an miliar dolar. Bagaimana asing PMDN lokal, bagaimana persetujuan DPRD ya tentang APBD yang 87 triliun itu, itu dianggap tidak kerja kalau itu tidak bisa di-breakdown jadi kerjaan. Jadi saya tadi bilang Ganjar juga, enggak ada masalah Ganjar. Masalahnya Ganjar itu adalah skalanya kecil. Dia sepertiga dari Anies sebagai gubernur. itu konsekuensi dari satu ibu kota, satu lagi adalah seperti Ridwan Kamil dan lain-lain. Jadi abis gubernur di bawahnya sudah yang berkuasa wali kota. Jadi kalau misalkan Ganjar ngeluarkan kebijakan, di Semarang enggak bisa. Dia harus berbenturan dengan Bupati Semarang dan wali kota Semarang. Itu konsekuensi dari desentralisasi. Jadi kalau kita mengukur supaya jangan tong sampah, ya sebaiknya kita memang harus melihat semua data-data itu secara bagus. Lengkap, dan kemudian orientasinya. Benar enggak? Orientasi rakyat. Kalau saya percaya bahwa Anies itu, 80%, itu orientasinya rakyat. 20% dia harus negosiasi dengan pemilik modal karena itu keharusan, kayak reklamasi apa segala, dia bertarung, tapi dia harus terpaksa ada kompromi-kompromi sedikit. Tapi dia itu betul-betul konsepnya itu, dalam makronya, Anies itu disebut sebagai sosial market ekonomi. Sekarang Jokowi ini kapitalis plus PKC, plus Tiongkok. Tapi kalau Anies nanti sosial market ekonomi, eh silahkan ganjar atau milih yang mana. Saya belum pernah dengar ganjar, konsep makronya, dalam paradigma, itu ada konsep makro, ada free fight capitalism, ada purely socialism, yang kayak Kak Hasto kemarin bilang, PDII itu adalah apa namanya, kiri progresif. Silahkan buktikan mana, betul nggak kamu kiri progresif. Kalau Anies sudah dia non-social market ekonomi, ini mirip di Skandinavia, Jerman, dan lain-lain. Itu menuju pada Bung Hatta. Anda membantah bahwa Anies tidak bisa kerja sama sekali, Anda tepis habis-habisan itu ya? Nah bukan, itu sukses story-nya luar biasa. Oke, sukses story-nya ada. Dari International Award, dari WSIS dan PBB, itu dapat award. Itu gimana orang dapat award dari lembaga dunia, diangkat di Oxford University sebagai apa namanya, Dewan Pakaran. Terus tiba-tiba kita dari orang lokal, sekolah nggak jelas, sekolah-sekolah, terus tiba-tiba bilang Anies gagal. Gimana gitu loh? Mas Gundrom? Iya, kita melihat memang panggung yang dipunyai Anies itu memang besar dibanding dengan Ganjar. Saya setuju, tapi bagaimanapun disukainya oleh rakyat Indonesia tetap Ganjar paling tinggi. Anies lebih kecil. Itu fakta ya. Fakta diopini di publik. Terus yang kedua, kalau disebut tadi Jokowi apa semacam kayak PKC dan sebagainya, yang kapitalis plus PKC, saya nggak terima. Karena apa? Pak Jokowi telah membagikan jutaan hektare tanah untuk rakyat. Melalui yang disebut namanya PTSL. Bagi-bagi tanah untuk rakyat. Program terpadu sertifikat. Program kejelasan Pak Jokowi untuk rakyat. Kemudian juga terkait misalnya sekarang itu ada program PKH, ada program yang namanya bantuan beras untuk masyarakat, ada Kartu Indonesia Pintar, ada Kartu Indonesia Sehat, kemudian juga ada program-program yang lain untuk masyarakat yang kecil. Itu menunjukkan bahwa sekarang approval ratingnya untuk Jokowi masih tinggi, bos. Masih 82 persen. Intinya apa? Itu masyarakat benar-benar mencintai. Karena itulah Ganjar memantapkan sebagai penerus Jokowi Dodo, bukan anti-tesa Jokowi. Kenapa? Bang Syaganda? Saya nggak mau langkapin karena itu udah selesai menurut saya. Belum selesai? Ini belum selesai Bang. Karena dari versi Pak Jokowi, dari versi Ganjar Ponowo, mereka punya prestasi. Mereka sudah menorehkan dari versi Masjid. Iya kan saya ini kan urusan land reform. Saya kan di penjara. Ya zaman Orde Baru. Karena saya menggerakkan demo-demo sampai ke gedung Ombo dan lain-lain itu, kita generasi saya, ya Cimacan dan lain-lain itu tanah untuk rakyat. Jadi saya tahu mana land reform, mana bagi-bagi sertifikat. Saya kasih tahu, saya alumni geodesi. Teknik geodesi ITB. Hampir semua pejabat di BPN itu alumni saya. Sampai sekjennya sekarang alumni saya. Jadi kita udah tahu mana pembagian sertifikat, mana pembagian lahan. Yang kita maksud dulu di Nawacita itu, kalau saya baca Nawacita, itu pembagian lahan. Bukan pembagian lahan hutan sosial yang dimaksud Bung Kuntur. Kalau itu cuma pinjam pakai lahan. Yang mau diambil di contoh ini. Luhut Binsan Pangenjaitan mengumumumkan 3,3 juta hektare lahan sawit didudukin oleh orang yang tidak berhak. Terus Luhut mengumumkan pemerintah akan menyerahkan kepada mereka diputihkan. Itu gila gak? Diputihkan. Sementara kita bilang land reform dong. 3,3 juta itu dibagiin. Satu rakyat dapat 5 hektare. Itu namanya land reform. Jadi Joghoi bukan land reform. Bagi-bagi sertifikat sama utang sosial. Gak ngerti program. Gak ngerti program. Sertifikasi itu adalah memastikan perlindungan hukum untuk tanah yang dibagian badan rakyat. Jadi bukan hanya sekedar bagi-bagi sertifikat. Bagi-bagi tanah juga ada. Yang bagi-bagi sertifikat itu otaknya itu namanya Hernando de Soto. Orang Peru. Coba lihat seluruh dunia baca akademis. Anda hanya baca teori yang melaksanakan itu Jokowi. Bukan teori. Maksudnya itu jutaan hektare di bagian dan dikasih sertifikatnya. Sertifikat itu itu tanah orang. Anda hanya ngomong besar aja. Tanah orang? Gak apa-apa saya orang besar. Makanya saya ngomong besar. Gak ngomong besar. Saya gak ngomong Anda orang besar. Anda ngomongnya besar. Yang penting saya bukan tong sampah. Kalau tong sampah kan report kita diskusi di sini. Biasanya sampah itu yang bau sampah. Gak lelah-gak lelah yang tadi tong sampah. Jadi tidak ada pembagian lahan. Yang ada pembagian sertifikat. Nah ini yang salah. Ini yang salah. Ini yang salah. Ini yang salah. Kalau land report. Pembagian lahan ada. Dan di sertifikasi itu memastikan pelindungan hak milik bagi rakyat. Itu namanya PTSL. Lahan dan sertifikat ada? Ada sertifikatnya itu. PTSL itu masa cuma sertifikat doang. Itu lah. PTSL apa? Apa kepanjangan PTSL? Kepanjangannya apa? Program terpadu sertifikasi lahan. Ya. Sertifikasi kan? Ada sertifikatnya. Sertifikasi. Ini saya silahin. Ada masyarakat yang sudah punya lahan. Dia gak punya sertifikat. Dia di PTSL karena dia sertifikat. Ada juga yang namanya lahan yang nganggung yang digarap oleh perusahaan yang sudah gak jelas ya. Itu yang dibagikan. Lahannya dibagikan dan dikasih perlindungan hukum dengan dikasih sertifikat. Itu yang mengatakan oleh Jokowi, Bos. Dimana nih? Yang kedua dimana? Dimana-mana. Kemarin di Kalimantan juga ada. Anda makanya jangan cuma teori. Jangan cuma ngomong besar. Sertifikat. Sertifikat. Pak Jokowi melakukan hal itu. Di tanah negara. Hutan. Hutan. Manti Jokowi soal itu. Hutan. Betul. Nah. Betul. Ini soal land reform kan? Kita bicara land reform. Mungkin gak mungkin berani kalau ngelawan Jokowi. Kita bicara land reform. Land reform atau bagi-bagi sertifikat. Saya bilang Jokowi bagi-bagi sertifikat. Nah itu yang salah. Itu yang salah. Kalau lahan yang dibagiin Pak Jokowi itu. Lahan itu dibagi dikasih sertifikat biar jelas untuk masyarakat. Yang dibagikan Pak Jokowi ke hutan-hutan sosial itu. Namanya hutan sosial. Iya. Itu pinjam pakai. Enggak hanya hutan sosial. Itu pinjam pakai. Ya kan pinjam pakai. HPL yang juga nganggur berpuluhan tahun juga dibagikan ke masyarakat. Jadi yang berkembang namanya mafia tanah. Jadi kelompoknya Eros Jarod, Bitur Suryadi, dan lain-lain itu. Itu membuat satu kaukus anti-mafia tanah. Jadi di zaman Jokowi inilah mafia tanah berkembang kesat. Bukan di zaman Jokowi Bang. Sebetulnya ada persoan mafia tanah dan mafia pupuk dan juga mafia pangan. Itu sudah terjadi sebelum di eranya Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi ini kan problemnya dia fokusnya bagaimana rakyatnya sejahtera dengan membuat yang namanya toh laut dan sebagainya. Nah kalau seandainya itu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi saya rasa itu salah besar Bang. Tapi sekali lagi apapun itu argumentasi gak apa-apa. Land reform sama bagi-bagi sertifikat cuma menjelaskan. Betul Bang. Tapi kan faktanya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu bukan lagi memberi lan tapi memastikan kedudukan hukum. Ya itu kan makanya. Artinya kan dia melakukan sertifikasi. Saya setuju. Jokowi melakukan sertifikasi itu ada teorinya dari Henando de Soto. Betul. Dari Peru. Kemudian itu yang saya tanya itu ada land reform-nya gak? Cuma itu aja. Kalau ada land reform sih oke. Tadi tegas Mas Jokowi ada SIN-nya dapat pulang bagi lahan. Di Nawacita itu 9,1 juta hektare janji Pak Jokowi untuk membagikan lahan. Itu gak terjadi. Itu aja saya. Lebih. Lebih dari itu. Targetnya lebih udah. Dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita bisa data. Saya bisa buka sekarang juga itu. Karena kemarin beberapa hari yang lalu yang saya tahu dari masyarakat saya di situ Bondo itu ada PTPN tanah yang nganggur di sana. Di Kayumas. Mereka datang ke sini dibagi di sana oleh Pak Jokowi kemudian dikasih sertifikat kepada Pak Jokowi. Pesan Pak Jokowi cuma satu. Jangan digadaikan. Jangan dijual sertifikat ini. Ini lahan ditanemi. Kalau dia nganggur kata Pak Jokowi akan diambil lagi oleh pemerintah. Janji Pak Jokowi di rempang itu 2019 kampanye. Saya kasih sertifikat Anda penduduk Kepulauan itu di Riau rempang itu. Yang ada sekarang bukan mau dikasih sertifikat diusir. Itu kan kejadian di publik orang nonton semua dunia ini. Mas Bum, sikat ditanggapi? Kalau soal rempang ya kita kembali yang disampaikan bahwa itu soal pemerintah ya. Memang bahwa dilihat di situ. Wali kota yang orang Nasdem pendukung Anies. Tanya aja ke dia. Bukan wali kota itu program pemerintah. Tanya aja ke dia. Kan itu tanggung jawab pemerintah juga pemerintah daerah di situ. Siapa yang mau melakukan hal itu ya? Kok ada Nasdem pendukung Anies kok di situ? Wali kota itu. Itu program Jokowi teken di Cina sinji masuk ke investasi 381. Itu tahun 2001-2002 programnya itu. Siapa bukuasa? Programnya 2001-2002. Siapa bukuasa? Kemudian sekarang wali kota orang Nasdem pendukung Anies. Ini jelas kok. Keputusan investasi itu 381 triliun itu baru ditantangani oleh Menteri Investasi Bahlil disaksikan Pak Jokowi dalam 2 bulan rakyat harus pergi dari situ. Itu dibawa pemerintahan Pak Jokowi. Jangan dibilang itu batam wali kota Nasdem. Terima kasih banyak bahwa Bapak sudah punya argumen masing-masing dan juga mengumbar data di petang hari ini. Kita tunggu nanti adu gagasan antara ketiga bakal calon presiden kedepannya jelang pendaftaran di bulan Oktober mendatang. Terima kasih Bang Noel Mas Gundrom dan juga Bang Syagada sudah bergabung di Kabupaten. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.